Intro Rajin-rajinlah terus ngaji belajar agama Sekarang banyak kok Dimana di gadget kamu itu jangan main tiktok mulu Kalaupun main tiktok, saya juga main tiktok Tapi tiktok disitu ada ceramah Ada tiktoknya Uwah Ustadz Siapa? Hadi Hidayat Ada Uwas Ustadz Amang Sabrudin Yang dekat kagak dilihat Uwas itu ingatnya kesonok terus Ustadz Abdul Sombat Ustadz Amang Sabrudin juga Uwas Cuman masalahnya kalau saya tidak maunya main mereka Uwas itu sudah punya ya Makanya jadi khas saja Kang Haji Amang Sabrudin Silahkan di subscribe Dan jangan lupa di follow Ya Ini kalau terlihat belum jadi follower disini Sebagian besar belum jadi follower Ya enggak? Mat Bang Ahmad Sudah jadi follower belum? Nah ini juga cara kita memanfaatkan dunia Untuk memahamkan agama Siapa yang minta kata Allah Siapapun aku berikan Dan siapa yang minta ampun aku ampuni Kata Allah Eh malah main bilian Faham gak? Jangan tersinggung Ini waktunya saya ngomong Biasa ya Ingat Saat kamu sedang main itu Kamu lupa Ada Allah yang sedang menurunkan rahmat Kamu malah main bilian Dapat apa dari bilian? Kesenangan yang semu Capek lelah Coba Buktikan sekarang aja sudah capek Tidur Solat kagak khusus Habis subuh lemes Tidur lagi Itu sudah Kalian Hilangkan Kenikmatan yang sebenarnya Semua tindakan Kita mengikuti Allah Ya Oh Cid kerja hari ini Misalkan Cid Ya susah banget dipanggil sama emak Diam Cid Kamang mau menasihati kamu dan semua Mau mendahulukan emak atau perusahaan Betul penting perusahaan tapi mampir dulu ke emak Mau pergi kerja cium tangan emak Apa susahnya Mampir ke beringin Saya juga jarang cium tangan emak Ya Kadang-kadang seminggu Enggak ketemu emak Tapi paling tidak Alhamdulillah Saya punya jimat Satu-satunya itu Ya Panjangkan umurnya ya Allah Ya Jadi seperti itu anak-anakku sekali Kalau kita bicara agama dan akhirat Bukan berarti kita tinggalkan dunia Enggak Allah enggak nyuruh kita meninggalkan dunia Justru jadikan dunia itu sebagai ladang akhirat Tempat kamu bekerja untuk akhirat Sama kerjanya aja Mau dimanapun sama Tapi landasi dengan Keyakinan pada Allah Ya Allah aku kerja di perusahaannya Pak Asep Di bidang ekspedisi Gajinya gede Semuanya dari Allah Ya Allah Halo Tadi ngomong-ngomong belum dijawab Berapa punya duit Bisa mempekerjakan orang berapa Gitu nak kalau kerja Urusan duit Allah yang maha menentukan Yang penting saya kerja untuk hamba Allah Selama itu hamba Allah Itu aja kamu lihat gak usah Lihat macam-macam gak usah Gak usah bicara Usadama itu anggota DVD Kecil itu semuanya Tidak ada yang bisa melampaui Kehebatan dan kedudukan kita Sebagai hamba Allah Itu status tertinggi kita Kalau bikin status itu langsung Status aku hari ini menjadi hamba Allah Nah gitu Jadi status itu aku hari ini bisa menyelesaikan Ini segala macam Enggak ya banget Ya gitu ya Cang Mangguna Cang baik Kalau bikin status Cang Begitu Hari ini alhamdulillah aku menjadi hamba Allah Karena memang status tertinggi kita itu Sebagai Hamba Allah Jangan jadi hamba setelah ini Allah capek Dalam gak bumarwah 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 Capa gak tuh melayani orang kayak begini Bumarwah 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 Oh iya itu di belakang maksudnya Jadi Bapak Ibu sekalian Nanti di hari kiamat kata Allah Kita ini pasti jadi musuh satu sama Ya gak Capai gak ngurusin hasnah Apalagi nining Nining ngurusin unkus Capai banget Sudah badannya gede Ya suasana ini mudah-mudahan nanti di surga kita bisa ngobrol lagi ya Makanya yang penting gak usah mikir macam-macam Cing Siapa cing ini yang ditanggap Cing maaf Cing mani Cing asmani Cing asmani ya begitu ya Yang penting kita masuk surga Semua pelayanan cing asmani kepada Mang A'ak sebagai suami Lihat sebagai hamba Allah Itu semuanya Hanya itu yang akan tertulis nanti di akhir Kekurangan beliau Kelebihannya kita terima Begitu pun Mang A'ak menerima cing asmani Cing Jangan nangis Belum apa-apa Ya kita saling mencintai sekarang Bapak-Ibu sekalian Orang tua mencintai anak Anak mencintai orang tua Suami mencintai istri Ya Mas Hadi mencintai hilya Semuanya lillah Karena Allah Itu yang disebut At-tahafil Saling mencintai di jalan Allah Yang nanti kalau Pas kita dibangkitkan Dikumpulkan di alam masyar Pada saat matahari Begitu dekat Ya Alhamdulillah Ini sudah disadari oleh Manap Dia sudah mulai merasakan Panasnya di dunia Kata dia Ini panas di dunia Segini panasnya Gimana nanti di akhirat Alhamdulillah Kalau Manap sudah bisa begitu Itu saya bahagia Karena dia sudah mulai merasakan Akhirat itu kayak Udah bisa ngebayangin Jadi pada saat nanti Dibangkitkan dari kubur Terus nanti kita semuanya Dikumpulkan di masyar Kemudian matahari Begitu dekat Apakah fisiknya Ataukah panasnya Yang begitu membuat Meleleh diri kita Saat itulah Allah memanggil Aynal mutahabunafiyya Al-yawma udhilluhum Yawma la dhilla illa dhilli Dimanakah orang yang saling mencintai Di jalanku kata Allah Hari ini Aku akan naungi mereka Di hari yang tidak ada naungan Kecuali naungan aku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Itu keluarga siapa Keluarga Pak Haji Zainuddin Itu keluarga siapa Keluarga Kau Haji Maid Siapa lagi Itu keluarga Ibu Haji Royani Kau mereka Pada pakai payung Ya karena mereka saling mencintai Di jalan Allah Halo Itu ya makanya Apa yang saya sampaikan tadi Halo Zah Zah Jangan tersinggung Itu bukti cinta Kak Amang Ke Reza Halo Kuat Kenapa Pak Haji Biar kelihatan muda Pak Haji Baris Baris ya Kalau Teh Yanti selalu Ya sedikit ngomel-ngomel Eh Solat Itu semuanya Karena si Semuanya punya Saling kasih sayang Itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Bapak Ibu sekalian Yang berbahagia Itu saja Fainnya Reza Kumbu Kharjazah Sekali lagi Mohon maaf Jangan lupa Setelah selesai ini Nanti langsung Solat Duhah Dua Rokan Setelah Solat Duhah Baru kita Menyebar di mana-mana Silahkan Mau di kolam renang Maudi Kutsal Belum ada Kalau gelombang disini Baik itu saja Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan Ini hari adalah hari Yang begitu Bersejarah Buat kita Kita duduk Bersembuh Kembali kepada Agama Allah Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Jangan lupa Like Share Subscribe Channel inspirasi Dari Kang Haji Abang Safruddin Jangan lupa Subscribe Subscribe Jangan lupa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!